telur ayam kita ambil putihnya saja ya dua-duanya menggunakan telur bebek juga bagus lebih bagus ya bosku ya telur yang kedua oke posku ya seperti ini ini telur ayam gula putih dan ambil putihnya saja ke langkah selanjutnya santan karya posku ya bawahnya tonton terus sampai di atas ya posku ya agar tak ada umpan yang ketinggalan untuk santan karanya ini saya gunakan tiga sendok makan satu dua tiga oke posku ya ini tiga sendok makan umpan ini sudah saya sering gunakan bahkan menjadi umpan antara saya posku ya karena sudah saya tes dimanapun berbagai empang berbagai pemancingan tidak pernah zong ya posku ya kalau untuk lombang juga ini saya gunakan seperti ini banyak tapi ini tidak menjamin juara tapi yang pasti umpan ini dimakan ya posku ya kalau pas kebetulan di empang eh di lapak kita ada ikannya pasti langsung di hauk langkah yang ketiga yang saya gunakan suden sudenko 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 ini saya gunakan satu buku semuanya bismillah bismillahirrahmanirrahim satu buku semuanya kita aduk dulu jadi kalau membuat umpan seperti ini kita santai saja ya posku ya dinikmatin saja jangan keburu-buru kita aduk hingga tercampur merata bahan-bahan satu sama yang lainnya ya langkah yang keempat selanjutnya ini pikin yang label merah ya posku ya labelnya merah saya gunakan satu buku semuanya saja biar lebih cepat saya diparut saja posku ya karena ini sedikit sudah mulai keras diparut saja bisa gunakan setengah atau satu buku semuanya ya posku ya kita aduk dulu ya posku ya aduk pastikan tidak ada yang mengumpal ya posku ya biasanya mengumpal itu pikinnya selangkah selanjutnya kita tambahkan proton ya posku ya proton kurang lebih satu dua tiga sendok lebih banyak lebih bagus ya posku ya kita aduk pelan-pelan biar lebih merata ya posku ya selangkah selanjutnya terus langkah selanjutnya terus kayak kalaipan tinggal gede lebih mudah ini posku ya daun padan satu lain keren terima kasih kemudian di dalamnya tidak ada angin lembut ya posku ya biar di rebus itu enggak lembut pokoknya sepertinya posku ya tinggal kita rebus rebus Bismillahirrahmanirrahim direbus 20 menit nanti 10 menit pertama dibalik biar meratangnya lebih merata ya bos kaya kaya lanjut sudah matang dikukus sekitaran 20 menit 10 menit pertama dibalik 10 menit yang kedua dibalik balik ya bos kaya ini seperti ini hasilnya kita bongkal masih kemabul ya bos kaya kita aduk kita pisahkan daun pandan ya bos kaya kita pisahkan daun pandan karena daun pandan ini ikannya gak doyan oke bos kaya nanti buang saja kita aduk kembali ini bos kaya sekiranya sudah merata agak sedikit hancur semuanya sudah halus ya kita tambahkan sambel kalau pemakaian sambel ini bagusnya itu di lokasi empangnya bos kaya menentukan ikan yang ditebar misalkan 1 kilo isi 1 2 menggunakan 1 sendok makan ya bos kaya kalau 1 kilo isinya 2 lebih kita gunakan 2 sendok makan jadi kebetulan di empang saya ini 1 kilo 2 1 2 bos kaya ini saya gunakan anus sana ini saya gunakan 1 sendok makan saja 1 sendok makan full ya bos kaya kita haluskan dulu ya bos kaya sampai sehalus mungkin kalau sudah halus kita nanti tambahkan sama media bahan dasarnya bos kaya kalau bos kaya punya esen andalan kita tambahkan esennya ke dalam kamisannya ya 3 pepes kalau punya esen andalan kita taruh di esen eh di kamisannya itu ya sudah halus kita campurkan sama media utamanya bahan dasarnya ini masih lembek bos kaya kita tambahkan pengerasnya menggunakan jempol amis kalau ini tidak ada takaran jadi untuk mencari titik kelembekannya kekerasannya bos kaya yang selera seperti ini bos kaya jempol amis kalau kita takar kalau kita takar ya paling tidak ini 1 sendok ini 1 sendok 2 sendok 3 sendok kita campurkan oke bos kaya sekiranya sudah ini tak terlalu keras terlalu mendek kita masukkan ke dalam plastik ya bos kaya seperti ini oke seperti ini bos kaya semoga umpan ini saya harapkan di tempat lokasi teman-teman sahabat semuanya kacor ya bos kaya sudah sedikitnya ini bisa buat referensi ya bos kaya semoga bermanfaat kita gas kembang lanjut terima kasih saya sekarang sudah di tempat pemancingan mandor bacok lokasinya berada di jikarang bekasi kampung ceker ini pemancingannya ada 2 tempat dan yang ini buat malam ada lagi yang sebelahnya buat harian ya yang sebelahnya dan ini yang sebelahnya yang keduanya ini buat harian buat siang harinya oke ya lanjut kita mancing kembang kembang Terima kasih.